Bencana erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, mendapat perhatian dari pelbagai kalangan termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI dan Pemprov NTT. BNP BRI menyalurkan dana 500 juta rupiah untuk penanganan erupsi dan uang itu ditransfer sebanyak dua kali. Sementara Pemprov NTT memberikan bantuan sebesar 150 juta rupiah. Dua sumber anggaran ini masuk ke rekening Pemda Flores Timur, atas nama bupati yang saat ini masih dipimpin Doris Alexander Rihi. Pelaksana tugas kepala pelaksana BPBD Flores Timur, Ahmad Duli, menyebutkan dana 600 juta rupiah hingga kini masih utuh di rekening Pemda Flores Timur. Ahmad menuturkan, BPBD Flores Timur menangani bencana erupsi menggunakan dana siap pakai tahap I sebesar 250 juta rupiah dan BTT 639 juta rupiah. Selama mengelola uang di masa tanggap darurat itu, jelas Ahmad, terpakai 528 juta rupiah sementara sisanya sudah dikembalikan ke kas daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!